Mau tahu bagaimana aturan servis gratis motor Yamaha? Ikutin terus video ini Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Denny Upan Gunawan Seperti biasa, saya memperbagi info Untuk yang sekarang, saya memperbagi info tentang aturan servis gratis motor Yamaha Di sini servis yang garansi, yang seperti ini Ini dia bukunya Jadi masih ada beberapa customer dan tim bank yang miskomunikasi Jadi hari ini saya mau sedikit ulas tentang bagaimana aturan servis gratis motor baru Yamaha Minimal sedikit ada gambaran lah ya Seperti apa penjelasannya? Ikutin terus video ini Jangan lupa yang belum, klik tombol subscribe Silahkan subscribe dulu Karena akan ada info lagi yang baru yang akan saya share Jadi kalau sudah klik tombol subscribe, Anda paling duluan nonton Dan subscribe itu gratis Nah di depan kita ini sudah ada buku garansi dan servis motor NMAX Sebenarnya ini berlaku untuk semua motor Tapi yang saya wakili adalah motor NMAX Dan ini ada juga aerok seperti ini Jadi hanya berbeda di bulannya saja sama kilometer Jadi penjelasannya seperti ini kurang lebih Jika Anda menerima buku garansi seperti ini Kapan sih saya pertama kali servis? Dan kilometernya harus berapa dulu sih? Nah ini dia Kalian tinggal buka buku ini Jadi untuk servis pertama Itu dihitungnya apabila kilometernya sudah seribu Atau motornya sudah satu bulan dari tanggal pembelian Di sini memang tidak ada penjelasan bahwa mana yang harus lebih dulu gitu kan Tapi di lembar berikutnya itu ada Lembar berikutnya poin nomor 4 Kupon servis gratis hanya berlaku dalam waktu satu bulan Sejak tanggal pembelian dengan batas penunjukan maksimal seribu kilometer Nah bla 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 Tergantung mana yang dicapai lebih dahulu Nah ini dia Jadi kadang-kadang ini yang suka jadi miskomunikasi ya Dan ya sudah jadi kebiasaan juga Termasuk saya tidak pernah baca ini gitu kan Ini juga bukan saya nyalahin ya Ini saling mengingatkan saja Biar tidak miskomunikasi Jadi di sini tuh Yang servis pertama seribu kilometer atau satu bulan Mana yang lebih dahulu Keterangan mana yang lebih dahulunya ada di lembar berikutnya Di sini Halaman 12 kalau di motor NMAX Nah untuk yang keduanya Sama juga Kilometernya harus empat ribu Atau empat bulan dari tanggal beli Jadi mana yang lebih dahulu juga ini Kalau kita contohin gitu ya Kita beli motor tanggal 1 bulan 4 2019 Jadi KSG pertamanya itu atau service pertama itu tanggal maksimal tanggal 1 bulan 5 tahun 2019 Atau 1000 km Misal motornya baru 2 minggu Tetapi sudah hampir seribu Misalkan sudah 900 km Artinya tidak harus nunggu 1 bulan Kita yang jadi patokan adalah Kilometer Tapi Kalau motornya jarang dipakai Motornya Sudah hampir 1 bulan Tetapi kilometernya baru 200 km Nah itu tetap harus service Dan ganti olinya Patokannya adalah bulan Karena bulan yang duluan Sampai gitu ya Jadi di sini Yang paling diingat adalah Mana yang lebih dahulu Kilometer atau bulan Itulah yang jadi patokan Untuk service keduanya Kalau NMAX Itu Apabila kilometernya sudah mencapai Empat ribu Atau empat bulan Dari tanggal beli Ingat dari tanggal beli ya Dari tanggal kalian Ada di surat jalan ya Biasanya ada di surat jalan Itu tanggal beli Patokannya itu Jadi hitung aja Untuk yang service kedua Empat ribu kilometer Atau empat bulan Dari tanggal beli Kalau misalkan baru Dua bulan Sudah hampir empat ribu kilometer Tiga ribu lima ratus Atau tiga ribu tujuh ratus gitu ya Berarti patokannya Kilometer Jangan nunggu empat bulan Karena kalau Nunggu empat bulan Bisa jadi kilometernya lebih dari empat ribu Tapi apabila motornya jarang dipakai Sudah hampir empat bulan Kilometernya baru Seribu lima ratus kilo Itu yang jadi patokan adalah Bulan Kurang lebih seperti itu Jadi Biasanya disini ada miskomunikasi Antara pihak bengkel Dengan pihak pemilik motor Makanya disini Sedikit saya kasih Gambaran gitu ya Biar sama-sama ngerti Bahwa Service gratis itu Patokannya adalah Kilometer Atau bulan Dasarnya dari mana Dari Buku Garansi ini Disini ada Tergantung mana yang dicapai Lebih dahulu Cuman kadang-kadang kan Kita gak ngeh gitu ya Ya oke lah Gak apa-apa Yang penting Setelah ini Mudah-mudahan Sedikit ada Pencerahan gitu ya Pencerahan gitu ya Kurang lebih seperti itu Jadi service pertama Hanya dapat Oli saja Kedua Ketiga Keempat Itu kita Servisnya masih gratis Dan Olinya Bayar Jadi Untuk Bisa garansinya dipakai Ini ada Sampai keempat Kelima Keenam 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 Sembilan Dan seterusnya Itu dilakukan Perawatan kendaraannya Atau servisnya Di bengkel resmi Yamaha Kalau itu dilakukan Sesuai dengan prosedur Dan selalu dicap Apabila Kita servis Maka Garansi itu Bisa dipakai Next Akan saya ulas juga Masalah oli Dan Apa itu garansi Dan apa itu asuransi Jadi Kadang-kadang ada miss juga Antara garansi dengan asuransi Itu mungkin di video selanjutnya ya Kadang-kadang ada pertanyaan juga Saya beli motor di daerah Jawa Tengah Tapi saya kerja di Jakarta Atau saya beli motor di daerah Cirebon Tapi mau servis di Purwakarta Servis gratis motor Yamaha Itu bisa dilakukan Di seluruh jaringan Bengkel resmi Yamaha Asal Satu Persyaratannya Ya jelas Harus ada buku servis Dan kedua Servisnya tidak kelewat Jadi Untuk yang Memiliki motor Yamaha Yang baru Terutama Motornya tipe apa aja Boleh servis Di Bengkel resmi Mana saja Yang penting Bawa buku Servis yang masih Berlaku Kalau di daerah Purwakarta Ya rekomendasinya adalah Di Bengkel resmi Yamaha Arena Jatiduhur Dan Bengkel resmi Yamaha Arena Plaret Nanti bisa ketemu saya Kurang lebih Penjelasannya Seperti ini Tentang aturan Servis gratis motor Yamaha Mudah-mudahan Ada Gambaran Apabila ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komen Dan Akan saya jawab Semampu saya Mudah-mudahan Yang lain juga bisa Kasih Info Atau Apa saja yang Berhubungan dengan Servis gratis Motor Yamaha Terima kasih Sudah nonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh